Ada orang yang tidak pernah melihatnya, mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad SAW. Antum pernah melihat Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi SAW, maka beruntunglah Antum. Karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau duduk dengan para sahabat yang mengatakan, saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepada aku. Jadi kalau Nabi SAW merindukan Antum, kenapa Antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga, dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Terima kasih telah menonton!